Sebelum menyatakan sesuatu, pikir dulu, supaya tidak memacu kontroversi di masyarakat. Yang berpartisipasi dalam aksi ini adalah lapisan masyarakat yang terdiri dari individu dan pribadi dari beberapa daerah kabupaten. Karena mereka ini berasal dari berbagai pribadi latar belakang, makanya kita bentuk dalam aliansi Dayak Bersatu, supaya ada wadah kita untuk menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah. Pada hari ini, selasa 18 Februari 2019, aksi tersebut kita laksanakan di dua lokasi. Dengan titik kumpul di Tugus Soekarno, pada pukul 8 kita mulai berkumpul dan menggelar aksi sekitar pukul 9 pagi. Itu dimulai di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, di sana kita disambut oleh beberapa wakil rakyat, yang baik dari Komisi B, Komisi D, dan Komisi C. Aksi ini kan tujuannya jelas, tiga tuntutan aksi ini. Pertama, menolak pencabutan moratorium. Itu pertama. Yang kedua, menolak penempatan transmigrasi baru di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian yang ketiga itu, meminta kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan ruang atau pelibatan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah di dalam program ketahanan pangan yang diberi nama Deput SP. Saya lebih menyoroti di persoalan masyarakat lokal sendiri sih. Masyarakat lokal Kalimantan Tengah, orang Dayak pada hari ini masih belum sejahtera. Kemudian ada banyak ketidakadilan-ketidakadilan yang terjadi, perampasan tanah, kemudian konflik agraria, konflik-konflik horizontal yang terjadi. Di masyarakat kita pada hari ini, meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan dulu masyarakat Dayak yang belum mendapatkan keadilan ini. Karena ini memang bicara soal keadilan. Kita menggaungkan keadilan, kita menggaungkan demokrasi, tetapi tidak berlaku adil terhadap masyarakat Dayak itu sendiri. Kalau mereka mencabut moratorium itu harus dianulir kembali, harus ditarik kembali pencabutan moratorium. Tidak boleh dicabut. Intinya tadi saya sudah tegaskan bahwa harga mati, masyarakat Dayak Kalimantan Tengah itu tidak menerima dicabut kembali moratorium apalagi penempatan transmigrasi. Harus ada pelibatan masyarakat Dayak di dalam lapangan pekerjaan ketahanan pangan pot estir itu yang lahan kata mereka 1,4 juta hektare itu. Nah itu yang harapan kita. Terima kasih telah menonton!